Karimun Jawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu daerah tujuan migrasi suku Bugis dari Sulawesi sejak beberapa waktu silam. Secara administratif, kecamatan Karimun Jawa terdiri dari empat desa, diantaranya, desa Karimun Jawa, desa Kemujan, desa Parang, dan desa Nyamuk. Berdasarkan BPS tahun 2022, luas wilayah kecamatan Karimun Jawa seluas 46,618 km persegi, sebagian besar adalah lautan. Desa terluas adalah desa Karimun Jawa, seluas 26,736 km persegi, disusul desa Kemujan seluas 13,870 km persegi, kemudian desa Parang dengan luas 4,686 km persegi, dan desa Nyamuk seluas 1,325 km persegi. Secara geografis, kecamatan Karimun Jawa wilayahnya merupakan kepulauan, yang terdiri dari 27 pulau besar dan kecil, baik berpenghuni maupun belum berpenghuni. Ada pun pulau-pulau yang sudah berpenghuni diantaranya, Pulau Karimun Jawa, Pulau Kemojan, Pulau Nyamuk, Pulau Parang, dan Pulau Genting. Sementara pulau yang belum berpenghuni diantaranya, Pulau Menjangan Besar, Pulau Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, Pulau Cemara Kecil, Pulau Gelehan, Pulau Burung, Pulau Bengkoang, Pulau Kembar, Pulau Katang. Selanjutnya, Pulau Krakal Besar, Pulau Krakal Kecil, Pulau Sintok, Pulau Merican, Pulau Tengah, Pulau Pinggir, Pulau Cilik, Pulau Gundul, Pulau Seruni, Pulau Tambangan, Pulau Cendikian, Pulau Kumbang, dan Pulau Menyewakan. Berdasarkan BPS Tahun 2022, Penduduk Kecamatan Karimun Jawa berjumlah 10.116 jiwa, terdiri dari beberapa etnis, diantaranya, etnis Jawa, Bugis, Madura, Flores, Buton, dan Bajau. Ada tiga etnis yang menjadi mayoritas yaitu Jawa, Bugis, dan Madura. Pertemuan suku besar tersebut, membuat perpaduan yang unik dalam tradisi budaya masyarakat Karimun Jawa. Dengan demikian, keanekaragaman suku yang mendiami Kepulauan Karimun Jawa, merupakan aset yang dapat digunakan untuk objek wisata budaya. Kendati berasal dari daerah dengan tradisi budaya yang beragam, namun interaksi sosial antar etnis di Karimun Jawa sangat harmonis. Mereka hidup rukun damai. Dalam kehidupan keseharian penduduk Kecamatan Karimun Jawa, sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, pengusaha, pengrajin, home industry, budidaya rumput laut, dan profesi lainnya. Sebagai tujuan wisata, Kepulauan Karimun Jawa merupakan gugusan pulau indah, yang menawarkan panorama surga dunia, pemandangan laut, pantai berpasir putih membentang luas. Tak hanya itu, air laut yang jernih menghardik mata dengan warna-warni ikan berkejaran, lalu bersembunyi lincah di selakarang yang cantik, kesemuanya itu menjadi semakin seksi, manakala para wisatawan sedang bermanja-manja bersama kerabat. Pertanyaannya, sejak kapan orang-orang bugis bermigrasi di Kepulauan Karimun Jawa? Berikut penjelasannya. Jika menelusuri sejarah, migrasi orang-orang bugis ke berbagai daerah sudah berlangsung sejak abad ke-17. Berbagai alasan yang memicu orang bugis merantau. Kondisi kampung halaman di Sulawesi, yang kerap dilanda peperangan, baik perang antar kerajaan maupun dengan kaum penjajah, keadaan ini berlanjut hingga memasuki abad ke-19. Memasuki abad ke-20, gelombang migrasi besar-besaran orang bugis ke berbagai wilayah Nusantara, terjadi ketika Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Bone tahun 1905. Dengan kekalahan Bone, memudahkan Belanda secara total menguasai Sulawesi Selatan pada tahun 1907. Setelah Belanda menguasai Sulawesi Selatan, rakyat mendapat tekanan-tekanan kerja paksa dalam pembuatan jalan, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan pemerintah Belanda. Banyak petani yang tidak dapat mengerjakan sawah dan ladangnya, karena harus mencurahkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan pembangunan, yang berkaitan dengan kepentingan penjajah. Perbedaan kelas sosial antara rakyat biasa dengan kelompok bangsawan semakin nyata, kelompok-kelompok oligarki dan feodalisme meningkat. Keadaan tersebut turut meningkatkan arus migrasi masyarakat bugis keluar Sulawesi Selatan. Di susul pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keadaan semakin runyam menakutkan, ketika Westerling membantai rakyat Sulawesi Selatan pada tahun 1947. Peristiwa yang merenggut ribuan nyawa itu, tercatat dalam lembaran sejarah kelam bangsa Indonesia. Tidak berakhir sampai di situ, memasuki tahun 1950-an, pemberontakan DITI pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan terjadi di mana-mana. Hal ini mengakibatkan kehidupan kacau balau. Peristiwa yang berlangsung selama 15 tahun itu, orang bugis menyebutnya masa-masa gerombolan. Keadaan itu, tidak memberikan keselamatan dan ketenangan hidup. Lahan-lahan pertanian terbengkalai, tidak ada waktu mengolah tanah-tanah yang subur, selain mencari perlindungan agar nyawa bisa bertahan. Selain itu, keinginan untuk menjadi kaya, memiliki harta yang banyak, mendorong semangat orang bugis berpetualang. Sebagai laki-laki yang hebat, mereka merasa malu dan harga diri terkoyak-koyak, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena merasa malu dengan keadaan tersebut, mereka kemudian memutuskan pergi merantau, dan hijrah ke tempat lain. Hal-hal itulah antara lain, yang memicu mengapa orang bugis merantau, kendati harus menantang arus gelombang samudera. Salah satu yang menjadi daerah tujuan migrasi suku bugis, yaitu, Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Kedatangan orang bugis di Kepulauan Karimun Jawa, terjadi setelah Perang Makassar. Masa itu, pedagang-pedagang bugis pada umumnya, menjual dagangannya di Pelabuhan Makassar. Hasil-hasil bumi yang diperdagangkan seperti beras, jagung, rempah-rempah, kopra, kulit, dan tiram. Akan tetapi setelah Perang Makassar, VOC Belanda menerbitkan Perjanjian Bongaya tahun 1667. Berdasarkan Perjanjian Bongaya, hanyalah kompeni Belanda yang bebas melakukan aktivitas berdagang di Pelabuhan Makassar. Jaringan dagang saudagar bugis seperti orang India, Melayu, Jawa, Aceh, tidak diperbolehkan memasarkan barang di Pelabuhan Makassar. Apabila ada orang yang melanggar, maka ia akan dihukum serta barangnya disita oleh pihak kompeni Belanda. Pelarangan dan kebijakan Belanda tersebut, mengakibatkan saudagar bugis menderita kerugian besar, karena tidak ada lagi yang membeli dagangannya. Sementara itu, orang Makassar sebagai mitra dagang orang bugis, juga tidak boleh mengirim kapal dagang ke wilayah timur seperti Maluku, Solor, Bima, Timur, dan sekitarnya. Siapapun yang melanggar diharuskan menebus dengan harta atau nyawa. Kompeni Belanda hanya mengizinkan melakukan pelayaran dagang ke Pulau Jawa, Bali, Banten, Batavia, Palembang, Kalimantan, dan Johor. Itu pun harus disertai surat izin, yang dikeluarkan oleh komandan Belanda di Makassar. Siapapun yang berlayar tanpa memiliki surat izin, dianggap sebagai musuh Belanda. Sejak itulah, pedagang-pedagang bugis mulai mencari daerah baru, untuk menjual dagangannya, seperti ke Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Oleh sebab itu, diperkirakan sekitar tahun 1670, orang bugis mulai melakukan pelayaran dengan pinisi mencari daerah baru, sambil membawa dagangannya. Mereka umumnya merupakan jaringan dagang sempugi, atau serumpun bugis, yang berasal dari bone, sopeng, wajo, pinrang, sidenreng rapang, dan daerah bugis lainnya. Dalam pelayaran ke Pulau Jawa, kapal-kapal dagang sempugi bertolak dari Sulawesi, dengan rute pelayaran melalui Teluk Bone dan Selat Makassar. Mereka melewati Pulau Selayar dan Pulau Masalembo, kemudian melanjutkan pelayaran ke wilayah pantai utara Pulau Jawa, sekitar Jepara, Jawa Tengah, dan akhirnya mengarahkan ke Mudi Perahu, hingga sampai di Kepulauan Karimun Jawa. Dalam pelayarannya, awalnya hanya singgah untuk sementara beristirahat di Pulau Parang, dalam gugus Kepulauan Karimun Jawa. Di Pulau Parang inilah, orang bugis mulai mengenal pulau-pulau lainnya di Kepulauan Karimun Jawa, seperti Pulau Karimun Jawa, Pulau Kemojan, Pulau Nyamuk, dan Pulau Genting. Ketika angin muson barat telah tiba, para pedagang bugis kembali ke Sulawesi. Kemudian kepada keluarga dan kerabat, ia mengisahkan rute-rute perjalanan yang mereka lewati, selama dalam pelayaran. Setelah angin muson timur telah tiba, para pedagang sempugi tersebut kembali berlayar membawa dagangannya. Akhirnya mereka semakin mengenal rute-rute pelayaran, dan menjadi panduan bagi generasi berikutnya. Pada awal abad ke-20, Belanda menyerang negeri-negeri bugis di Sulawesi Selatan. Tentara Kenil Belanda, awalnya menyerang dan menguasai bone tahun 1905, disusul kerajaan bugis lainnya, hingga wilayah Mandar dan Tanah Toraja tahun 1907. Belanda kemudian mengambil alih kekuasaan kerajaan-kerajaan bugis, dan menjadikan Poros Telumpo Coe, Bone, Sopeng, dan Wajo, sebagai wilayah Afdeling Bone. Dengan ibu kota Pompanoa. Pemuasaan Belanda itu, menghentikan aktivitas orang bugis untuk berdagang keluar Sulawesi Selatan. Pedagang-pedagang sempugi hanya bisa menjual dagangannya, kepada perusahaan Belanda dengan harga murah. Pada masa ini, toko-toko bugis yang tidak mau kerjasama dengan Belanda, memilih meninggalkan kampungnya, dan merantau bersama keluarganya untuk mencari daerah yang lebih aman. Kendati Raja-Raja Bugis tetap memerintah di wilayahnya masing-masing, tetapi dikendalikan oleh Belanda. Namun, pada tahun 1922, Belanda mengembalikan hak dan kedaulatan Raja-Raja Bugis di wilayah kerajaannya masing-masing. Kebijakan itu dilakukan Belanda, karena kewalahan mengatur rakyat Bugis, yang sudah terbiasa dengan perintah rajanya. Meskipun Raja-Raja Bugis dikembalikan hak dan kewajibannya, tetapi kerajaannya tidak diperbolehkan memiliki senjata, atau angkatan perang, seperti sebelumnya. Namun Raja-Raja harus menyiapkan rakyatnya sebagai tenaga kerja, untuk membangun jalan dan pengairan. Untuk mendukung aktivitas perdagangannya, Belanda mulai mendirikan gudang di Pompanoa, serta perwakilan perusahaan pelayaran, yang disebut KPM, atau Koning, Paket Farb, Macapici. Setiap hari kawasan KPM ramai dikunjungi petani, pengumpul, pedagang dari berbagai daerah Bugis. Beras dan jagung didatangkan dari sope, dan wajau, serta sidenreng rapang, diangkut dengan perahu, dan kudapat teke. Kemudian komoditi tersebut, disortir di gudang KPM Belanda di Pompanoa, lalu dibawa ke pelabuhan Palime Cendrana Bone, untuk didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia. Akhirnya KPM di Pompanoa, menjadi magnet yang mendorong geliat ekonomi, di wilayah Afdeling Bone. Kebijakan Belanda ini, membawa angin segar sebagian pedagang Bugis. Kendati pedagang-pedagang sempugi, tidak memperoleh keuntungan yang banyak, akan tetapi sudah bisa membantu kehidupan keluarganya. Pada masa ini banyak saudagar Bugis, atau sempugi yang bekerja sama dengan perusahaan KPM Belanda, dengan mempersewakan kapal pinisi miliknya. Keadaan ini berlangsung mulai tahun 1931, sampai akhirnya Jepang menduduki Indonesia, pada tahun 1942. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, diwarnai kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946. Tentara Kenil Belanda yang dipimpin Westerling, datang untuk membersihkan Sulawesi Selatan, dari pejuang-pejuang Republik, serta menumpas perlawanan rakyat, yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur, atau NIT. Keadaan ini benar-benar menakutkan rakyat Sulawesi Selatan. Westerling menembaki rakyat yang tidak berdosa, kendati mendapat perlawanan dari pejuang-pejuang Bugis, namun kalah senjata. Peristiwa kelam ini, terjadi pada bulan Desember tahun 1946 sampai Februari tahun 1947. Meskipun berlangsung singkat, namun membantai sekitar 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan. Keadaan ini mengakibatkan masyarakat Bugis dalam karangkeng ketakutan dan kecemasan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri keluar dari Sulawesi Selatan, selain menerima nasib. Tiga tahun kemudian, penderitaan tidak berakhir, dilanjutkan dengan pemberontakan DITII pimpinan Kahar Muzakar mulai tahun 1950 sampai tahun 1965. Selama 15 tahun, kampung-kampung Bugis menjadi arena pertempuran antara TNI dan pasukan DITII. Untuk menyelamatkan diri, tidak mengenal malam atau siang, rakyat Bugis harus lari keluar masuk hutan, bersama anak istrinya. Keadaan ini memaksa migrasi besar-besaran masyarakat Bugis, meninggalkan Sulawesi Selatan. Akhirnya pada tahun 1952, sebagian masyarakat Bugis, merantau dan menetap di Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Mereka tidak terlalu sulit untuk sampai ke wilayah itu, karena rute sudah diketahui, berkat informasi para pendahulunya. Masyarakat Bugis yang bermigrasi tersebut, sebagian besar dari Bone, Sopeng, Wajo, Sidenreng Rapang, Pinrang, dan warga Mandar, serta daerah lainnya. Sejak itulah, masyarakat Bugis mendiami Pulau Karimun Jawa, tepatnya di Dusun Batu Lawang, Desa Kemojan, Kecamatan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Beberapa di antara mereka kemudian, pindah dan bermukim di pulau lain seperti di Desa Parang. Kehidupan di Karimun Jawa yang aman, tenteram, memberikan harapan baru, dalam menjalani hidup yang lebih baik. Sebagai perantau, orang-orang Bugis selalu memegang falsafah, yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka. Beberapa falsafah yang masih dipegang teguh, dalam kehidupan masyarakat Bugis adalah, Paletui Alemu, Riolo Tejokamu. Makna falsafah ini adalah, bila hendak merantau, harus mengetahui atau memastikan tempat yang akan dituju, serta mengetahui kondisi lingkungan sosial, budaya masyarakat setempat. Para perantau harus memiliki keyakinan, bahwa di perantauan mereka dapat hidup menyatu dengan lingkungan setempat. Falsafah lain yang berkaitan dengan kehidupan merantau adalah, Artinya, bila sudah ku kembangkan layar, sudah terpasang kemudi, daripada mundur, lebih baik tenggelam bersama perahu. Hal ini menegaskan, bahwa orang Bugis yang telah memilih merantau sebagai jalan hidup, harus teguh dalam pilihan hidupnya, apapun resikonya. Orang Bugis dikenal memiliki etos kerja tinggi dan pekerja keras, tidak heran bila melihat orang Bugis, yang sukses di perantauan. Secara umum masyarakat Bugis di Karimun Jawa dapat hidup rukun dan harmonis dengan etnis-etnis lain seperti etnis Jawa, Buton, Mandar, dan Madura. Terkait kerukunan di perantauan, masyarakat Bugis memegang teguh falsafah hidup yang diajarkan oleh leluhur mereka. Artinya, dimanapun perahumu bersandar disitulah engkau menanam budi baik. Hal ini senada pribahasa dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, seseorang sepatutnya menghormati adat-istiadat yang berlaku di tempat ia berada. Jangan bersikap sombong dan merasa hebat sehingga berperilaku buruk di rantau. Perantau Bugis harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, dan dapat melakukan hubungan harmonis dengan masyarakat setempat, sehingga mereka pun dapat diterima dengan baik. Masyarakat Bugis di Karimun Jawa kini telah menyatu dengan etnis lainnya. Mereka hidup rukun damai. Dalam keseharian, mereka bekerja di berbagai sektor kehidupan. Salam atau pada salamah.